Paris Saint-Germain menjamu tamunya Borussia Dortmund dalam pertandingan babak semipinal leg kedua Liga Champion 2024 tadi malam. Bertanding di Park des Princes, kedua tim hanya mampu bermain imbang kosong-kosong hingga babak pertama berakhir. Data statistik mencatat, jalannya pertandingan dikuasai oleh tim tuan rumah dengan penguasaan bola sebesar 61 persen. Sementara itu tim tamu hanya kuasai 39 persen. Dalam hal peluang mencetak gol, lini depan dari tuan rumah juga miliki peluang lebih banyak dengan total 8 kali tendangan dan 3 kali shoot on target. Namun belum berbuat 1 gol pun ke gawang Gregor Kobel. Jika skor ini bertahan hingga akhir pertandingan, maka agregat skor akhir adalah 1-0 untuk keunggulan Borussia Dortmund karena mereka menang 1-0 di leg pertama. Dengan hasil ini PSG akan gugur, Dortmund melaju ke partai final ya guys.